Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi video kali ini kita mau melihat-lihat layangan Patrick teman-teman Jadi video kali ini kita tidak membuat layangan Melainkan hanya melihat layangan yang sudah pernah kita buat kemarin Jadi layangannya seperti ini Mungkin teman-teman yang belum nonton silahkan nonton video yang kemarin sudah pernah saya upload cara membuat layangan Patrick Layangan seperti ini Layangan Patrick Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu cara pembuatannya seperti apa Bisa nonton di video yang kemarin sudah saya upload Cara membuat layangan Patrick Dan bagi teman-teman yang baru nonton video di channel ini ini jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara subscribe like dan komen silahkan komen sebanyak-banyaknya Jadi layangan Patrick itu rangkanya seperti ini teman-teman yang pengen tahu silahkan nonton videonya seperti ini teman-teman Terangkanya hampir mirip seperti rangka layangan kuntilanak atau layangan celepuk Seperti ini teman-teman Seperti ini Seperti ini Seperti ini Untuk ukuran 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 untuk menggungkan kepalanya ini dan untuk rangka yang gini 20 cm jadi kita melihat-lihat ukuran layangan Patrick ini dan untuk sayapnya sekitar sekitar 100 cm sekitar 100 cm 100 cm untuk sayapnya dan untuk rangka yang bagian bawah ini 45 cm kanan dan kiri sama dan untuk kepalanya yang tengah ini 35 cm teman-teman diukurannya seperti itu untuk tarinya seperti ini teman-teman yang ingin tahu atau mungkin kurang jelas videonya juga jenis seperti ini seperti ini teman-teman yang kemarin videonya belum nonton video cara pembuatannya silahkan nonton seperti ini ini kalau dilihat dari belakang dari belakang seperti ini kalau dilihat dari depan seperti ini layangan ini dibuat pada waktu musim layangan kemarin untuk sangat kini lagi musim hujan jadi lidar buat layangan teman-teman untuk lemnya kita mempunyai lem raja wali dan bantuan solder rader jadi kalau misalkan teman-teman pakai solder solder rader seperti ini hasilnya sedikit bolong-bolong tapi kecil lebih cepat dan lebih mudah digunakan dengan soldernya nah kadernya jadi kecil kali ini kita hanya melihat-lihat jajat makna tidak membuat layanan mungkin teman-teman di rumah ada yang punya adik atau anak kecil yang ingin dibuatkan layangan silahkan bikin layangan seperti ini model Patrick mungkin bentuknya lucu bentuknya lucu kerangka pembuatannya juga gampang tidak terlalu sulit ini seperti ini hal ini kita menggunakan bulat bol atau benar bol ini ini hasil sambungan dari solder rader seperti ini bolong-bolong tapi namanya kecil jadi videonya seperti itu bagi teman-teman yang mau bikin layangan petrik kurang lebih berangkanya seperti ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau bikin layan jangan lupa nonton video di channel saya yang lebih berangkanya seperti ini yang lainnya teman-teman banyak sekali cara membuat bayangan di channel ini jangan lupa subscribe like dan komen silahkan komen sepanjangnya oke jadi seperti itu videonya sampai jumpa di video saya yang selanjutnya oke terima kasih selamat menikmati